Pemirsa banjir lahar dingin menghancurkan permukiman warga sejumlah sarana-prasarana dan akses jalan terputus. Biasanya daerah yang memiliki gunung berapi ini sudah pasti ada jalur-jalur sungai yang fungsinya juga sekaligus mengalirkan material lahar dingin. Tapi kejadian di sumber ini, keberadaan sungai-sungai ini disebut-sebut atau diduga tidak berfungsi dan air bandang justru membuat jalur baru. Apakah karena saking dasyatnya material vulkanik yang terbawa air hujan atau memang jalur aliran lahar dingin ini kurang diperhatikan kondisinya. Ini yang akan kita coba dalami lagi. Nah kami akan mengajak Anda pemirsa yang pertama ini kita melihat kembali apa sebenarnya yang terjadi di sumber. Ini dikarenakan debit hujan yang tinggi di Marapi. Hujan deras bahkan disebut menyebabkan air sungai yang berhulu di gunung Marapi meluap dan menciptakan jalur baru yang membawa batu-batu besar dari atas gunung ke permukiman warga. Makanya Anda tadi menyaksikan pasca kejadian batu-batu besar berserakan berserta dengan puing-puing batang pohon dan juga lumpur. Sehingga apa yang dilalui banjir bandang ini meluluh lantakan semuanya. Ditambah lagi karena hujan lebat beberapa wilayah juga longsor akses jalan utama pun sempat terputus misal jalur padang dan juga bukit tinggi. Sehingga apa yang terjadi di sana adalah kombinasi banjir lahar dingin gunung Marapi dan juga banjir bandang yang akibat naiknya debit air sungai. Nah kemudian sekarang tim gabungan ini membagi-bagi tugas pemirsa pasca bencana. Tugas utama saat ini adalah difokuskan pada upaya pencarian dan evakuasi korban. Termasuk perbaikan rumah dan lahan pertanian warga yang rusak dan terdampak terjangan material vulkanik dari gunung Marapi. Saat ini pemerintah terus melakukan pembersihan area terdampak sehingga akses jalan yang terputus bisa terbuka dan dinormalkan jalur distribusi bantuan serta alat berat. Kemudian sungai-sungai juga sudah dinormalisasi agar jalur aliran air dan lahar dingin terbuka. Selama 14 hari sesuai dengan masa tanggap darurat pengungsi akan ditampung di posko pengungsian. Pemerintah bersama tim gabungan juga memaksimalkan seluruh kebutuhan karena warga ini juga masih trauma dan memilih bertahan di posko pengungsian. Tadi informasi terakhir pemirsa beberapa daerah yang jalurnya terputus tadi sudah terbuka dan laporan tim kami juga beberapa bantuan logistik juga sudah masuk. Namun sekali lagi untuk alat berat ini dirasakan kurang karena dampak yang sangat luas. Sepanjang 6 bulan terakhir pemirsa banjir lahar ini sudah terjadi 3 kali di sejumlah daerah di sekitar gunung Marapi, Sumatera Barat. Ditambah kali ini dengan adanya longsor dan terputusnya jalan utama di sana. Wengki Purwanto dari Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Sumatera Barat bilang apa yang terjadi hari ini di Sumatera Barat merupakan bencana ekologis yang terjadi karena salah sistem pengurusan alam. Banjir bandang dan lahar ini terus berulang dan makin tinggi intensitasnya karena eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan serta pembangunan yang tidak berbasis dengan mitigasi bencana. Saya kali ini akan coba tampilkan pemirsa peta untuk gunung Marapi dan juga Sumeru. Jadi dalam kasus banjir lahar dingin ketika gunung Marapi ini meletus sudah pasti nanti aktivitas alam selanjutnya dalam munculnya lahar dingin kalau jumlah material di puncak gunung ini sudah mulai penuh dan akan tumpah. Dengan dibantu air hujan maka material yang terkumpul ini akan keluar melalui jalur-jalur sungai. Makanya kita sering melihat ada sungai yang dipakai sebagai jalur lahar dingin juga. Jadi untuk itu perlu dijaga apakah sungainya ini perlu dikeruk atau tidak atau lancar apa tidak alirannya. Jadi jika kondisinya tidak dijaga atau ada misalnya bangunan yang berpotensi menghambat aliran lahar dingin ini nanti yang bisa menjadi masalah. Biasanya sudah ada peta rekomendasi seperti ini pemirsa dari BVMPG atau Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi untuk mewaspada potensi bencana. Kami atau juga saya akan coba bantu ini kenapa Sumeru karena kemarin juga sempat ada kejadian dan ini sudah ada jalur-jalurnya juga. Ini adalah jalur yang sekarang pemirsa dan ini rekomendasi dari BVMPG kita bisa zoom ke sebelah Merapi. Jadi kalau dilihat warna merah ini ada radius 3 km pemirsa potensi terancam aliran awan panas kemudian aliran lava, gas racun dan duguran batu pijar. Ini sama ya antara Merapi dan Sumeru arti warnanya sama. Untuk yang berwarna pink atau merah jambu atau merah muda ini atau jambon ini radiusnya adalah 5 km yang dianggap juga berpotensi adanya awan panas, aliran lava dan aliran lahar hujan. Dan kemudian juga sudah dipetakan warna kuning. Nah ini Anda bisa lihat ya pemirsa ini ada dari puncak gunungnya kemudian ada warna kuningnya. Ini adalah jalur-jalur yang berpotensi ini juga terlanda aliran lahar dan potensi terhadap hujan abu atau terkena lontaran batu pijar. Jadi untuk Merapi seharusnya ada peta ini pemda tempat sudah bisa memetakan turunan dari rekomendasi ini. Ini misal jalur-jalur yang dilewati ini aman atau tidak? Terhambat atau tidak sungainya? Atau misalnya sungainya mendangkal atau tidak? Nah kalau dangkal dikeruh atau tidak? Nah ini kan jadi pertanyaan kita ya begitu ya karena sudah ada jalurnya tadi yang warna kuning. Lalu warga yang membangun permukiman berada di jalur terlarang tidak ada atau ada? Kalau misalnya ada ini yang nakal siapa? Warga yang nakal membangun bangunan atau ada oknum nakal yang kasih izin untuk bangun-bangunan di sana? Nah ini yang kemudian juga harus menjadi bagian dari evaluasi. Belajar dari penanganan daerah-daerah lain yang juga bisa meminimalisir dampak pencana gunung meletus dan potensi bahaya turunannya. Pemda seharusnya nanti ke depannya tidak lagi terlihat gagap. Jadi harus sigap dan tidak ada lempar-lemparan tanggung jawab lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extens sekarang. Terima kasih telah menonton!